Nah ini ruang tamunya Jadi para tamu itu bisa tetap menikmati pemandangan alam itu Sebelah ini taman hijau Di depan rumah juga hijau Nah kalau langsung ke belakang juga langsung hijau Akhirnya seperti itu teman-teman konsep rumah mas belakang family Terima kasih telah menonton Teman-teman semuanya selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita di channelnya mas belakang family Inilah teman-teman suasana pagi Nah di rumahnya mas belakang family Seperti itu Pak sayur Dimanapun teman-teman terada Semoga selalu sehat walafiat Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Hari ini hari ke Pak cending ya Ke satu bulan lebih proses pembangunannya Teman-teman Kemarin itu masang Dua hari masang resplang Sudah selesai Resplang namanya Resplang yang bawah Resplang yang bawah sudah selesai Nanti tinggal pasang Nanti ngedak lagi yang atas itu Ngedak yang itu Untuk talang Tapi talangnya di lesplang juga Jadi Gentengnya itu nanti Cebloknya air Nggak di Nggak di bawah Langsung di talang Jadi biar Terkesan rapi Alhamdulillah Konsepnya sudah Bagus Pohon-pohonnya sudah Lumayan mengimbangi Konsep rumah tropisnya Sudah hampir terlihat Seperti itu Ada banyak buah-buahan Pokoknya pohon-pohon yang Bisa dimanfaatkan Untuk konsumsi Ya saloknya konsumsi Saloknya di hiburan Kayak ini Bu Genville ini Untuk hiburan Untuk Menenangkan jiwa Ini jambu Ini jambu unggulan Nggak berbuah-buah Kemarin saya pruning Habis teman-teman Karena kalau Saya biarkan ini Daunnya Banyak yang mudah Terus tumbuh Malah nggak Uwah Seperti itu Ini Bonse-bonse Nanti kalau Semua sudah Finish Tata rapi Nanti ditata Di sini Mau saya buat Area yang luas Area bebas Jadi nanti ini Insya Allah Bunga-bunga Nanti ini ada Di luar pager Maksudnya ada Di luar pager Itu pager yang itu Teman-teman Di luar pager ini Area puffing Nanti insya Allah Bebas Tidak ada pot-pot Tidak ada bunga-bunga Tapi Bagian Perkembang-kembangan Itu nanti Semua ada Di tempat-tempat Yang seperti ini Itu setelah Diberesin Nanti Dua gitu Kira-kira Kalau cuma Mau nyayur ke atas Sampai Bosen-bosen Itu Daun singkong Buat Ulupan Mulai daun singkong Karet yang Besar itu ada Ini Daun singkong Yang model ini ada Daun singkong Yang biasa-biasa Itu ada Ini istri saya Iseng-iseng Nandur Tapi Buya Urib Tapi nanti ini Paling mindah Terus Ini Alpokat Andalan Super Saya Subang Sudah Tunas Baru Alhamdulillah Ini Alpokat Unggulan Kualitas Kualitas Super Selalu Alhamdulillah Kalau melihat Tanaman saya Tumbuh Subur Gini Utuh Gini Di hati itu Puas Rasanya Cabai-cabai Cabai-cabai juga Wih cabainya Jadi Pak tukang itu Kerja disini Renes Teman-teman Renes itu Penang Saya Belikan Gorengan Lomboknya Tinggal Metek Di Kebun-kebun Ini Kalau Makan Gorengan Lomboknya Sopak Makan Kates Hampir Tiap Tiga Hari Sekali Karena Ini Kemarin Metek Ini Metek Lagi Nanti Sudah Bisa Mateng Kalau Dipetek Di Belere Kayak Kayak Tiap Hujan Itu Mesti Nyabut Singkong Di Rebus Teman-teman Siang Atau Sore Atau Kadang Dibakar Ini Dulu Awalnya Dulu Ini Awalnya Niatnya Cuma Untuk Kulupan Untuk Sayur Ternyata Ada Wahnya Gembel Juga Besar-besar Disini Masih Berantakan Nanti Kalau Sudah Dirapikan Nah Ini Sudah Tembok Sudah Ditinggikan Di Plaster Dibikin Sekat Untuk Tanaman Terus Disini Saya Kotak-kotak Saya Mester Biar Lumput Lumput Liharnya Itu Tidak Tidak Sanggup Menganu Tidak Sanggup Nyabuti Saya Rumput Rumput Liharnya Pokoknya Ini Rumah Ini Rasa Tempat Rekreasi Nanti Ini Rumput Rumput Juga Masih Males Nyabuti Karena Buat Apa Dicabuti Lawang Sekarang Masih Banyak Pekerja Jadi Dirapikan Serapi Apapun Ya Nanti Berantakan Lagi Nanti Saja Kalau Pembangunannya Sudah Selesai Ini Saya Area Sini Saya Semen Semuanya Saya Sisakan Sedikit Sedikit Untuk Bagian Yang Pangkal Pangkal Pohonnya Aja Teman Teman Jadi Mengersikinya Atau Merawatnya Itu Mudah Setah Pagi Tetangga Saya Kasih Satu Buah Busar Yang Agak Mateng Karena Lama Sekali Beliau Ingin Sekali Merasakan Kantes Jenis Ini Seperti 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 Ini Khusus Untuk Gulup-gulupan Nah Ini Khusus Untuk Disayur-sayur Diambil Diambil Daun Sama Bunganya Aja Kalau Yang Ini Cuma Untuk Diambil Daun Sama Bunga Seperti Ini Alpukat Pohon Alpukat Saya Beli Sudah Tiga Bulan Tapi Belum Menunjukkan Tunas Tunas Baru Ini Perkembangannya Agak Seret Yang Ini Ini Cuman Tuf Ini Jangan Diluar Dugaan Saya Menanam Kates Ini Suhu Sangat Diluar Dugaan Bisa Berbuah Pendek Begini Ya Dan Di Ini Akhirnya Pohon Angka Bakali Juga Dipindah Karena Ini Ketana Knek Dalan Ini Karuit Ini Sayang Sekali Sudah Besar Knek Jalan Segedi Knek Dalan Ya Ini Karena Disini Mau Dibangun Jalan Mobil Ke Belakang Disini hai 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 kita kalau masuk ke dalam seperti ini Wow nah ini ruang tamunya seperti ini jadi nanti sudut kursinya disini ya kursinya L di sini jadi para tamu itu bisa tetap menikmati itu pemandangan alam itu para tamu saya tetap bisa fresh menikmati di sebelah ini taman hijau di depan rumah juga hijau Nah kalau langsung ke belakang juga langsung hijau jadi dikelilingi hijau-hijau semua itu temen-temen kira-kira seperti itu temen-temen konsep rumah mas belakang family bagi yang berbeda pendapat tak apa-apa tapi memang dari jiwa mas belakang itu konsep rumah yang seperti inilah yang cocok di hati jadi sebagus apapun konsep orang yang tidak sejalan ya tetap enggak iya tetap enggak cocok di hati kalau tidak sejalan gitu temen-temen di konsep seperti ini pun banyak yang rumah kok serba terbuka gini 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 karena saya lebih suka itu nyangkruk-nyangkruk itu langsung menghadap ke alam di teras itu langsung ada hijau hijaunya gitu di ruang tamu pun juga enggak saya ingin itu langsung berhak berpepetan dengan alam di halaman rumah pun ya langsung taman alam pokoknya saya itu demenanya cuma rumah di di tengah alam dimulai depan rumah ini ada pohon-pohon angka besar nanti puleh mangga alpukat ini nanti kalau sudah besar-besar ya di pintu masuk itu rimbun rimbun ke sana rimbun rimbun sampai sana rimbun jadi rumah ini memang rumah alam ya udah gitu saja temen-temen sejui cerita saya pagi ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih